Halo, kembali lagi di tutorial Zotero. Saya akan menunjukkan cara mengekspor sitiran misalnya yang bisa kita gunakan untuk di web ataupun kita paste di tempat lain selain Microsoft Word. Jadi, jika kita mengekspor sitiran ke dalam Microsoft Word, misalnya dengan copy paste, sitiran tersebut tidak akan terupdate nantinya. Ini hanya digunakan jika kita ingin mengekspor satu ataupun dua ataupun tiga sitiran untuk kita taruh di website misalnya. Tidak terintegrasi antara Zotero dan Word yang nantinya bibliografi itu bisa diupdate secara otomatis. Jadi, misalnya anggap kita ingin mengekspor ini untuk kita taruh di website ataupun ingin kita copy di tempat lain, begitu. Jadi, kita bisa pilih ini, tiga item ini, oke. Dan kita misalnya bisa drag kalau kita ingin membawa ke Word ya. Kita drag, kemudian kita lepaskan di Word dan tampilannya akan seperti ini, oke. Dalam format bibliografi. Kita bisa mengekspor juga dalam format inline citation, sitiran di dalam teks dengan memilih item yang ingin kita ekspor. Kemudian kita tekan shift terlebih dahulu. Tekan shift, kemudian baru kita drag. kemudian kita lepaskan di Word, ya. Dan tampilannya seperti ini, oke. Jadi, ya, ini bermanfaat hanya untuk melakukan copy dan paste, oke. Tapi kalau kita ingin menulis laporan ataupun artikel, ada baiknya kita menggunakan add citation seperti ini. Sehingga bibliografi ini bisa di-update. Oke. Jadi, jika kita tidak ingin mendrag ini, oke. Ada shortcut-nya yaitu command atau control plus shift plus C untuk menghasilkan bibliografi ini atau command atau control plus shift A untuk menghasilkan ini, ya. Jadi, ini command atau control shift C untuk menghasilkan ini, command atau control shift A untuk menghasilkan ini, ya. Jadi, singkatnya, kita bisa command shift C kembali ke Word, kita paste seperti ini. kemudian command shift A kita lock a Word dan kita paste hasilnya seperti ini, ya. Ada dua cara untuk melakukan hal yang sama. Oke. Saya pikir sekian. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.